Apa yang dihasilkan, apa yang sudah dilewati oleh tim NAS U23 kita pada saat kualifikasi seharusnya bisa menjadi bekal positif saat mereka untuk pertama kalinya melaju keputaran final Piala Asia U23. Tapi lawan yang dihadapi di grup A ini, ini bahkan disebutkan juga oleh Kho Sintoyong merupakan sebuah grup teraga. Ada kata sempetuan rumah yang menjadi lawan perdana, ada juga Yordania, kemudian juga berhadapan dengan Australia. Bagaimana kan sedari tim NAS kita, pasukan kita, saya gak akan sendirian untuk bisa mengajak Anda mendengarkan prediksi demi prediksi. Sudah ada di samping saya, Bung Ovan Lamara yang juga akan memberikan bagaimana prediksinya, pengamatannya, pandangannya mengenai kipra tim NAS. Pada malam hari ini, biasanya memang datang ke sini pakai jersi tim NAS, tapi kayaknya ada yang beda. Biar agak senada nih kita ya kan. Biar agak kompak ya. Biar agak kompak kesannya. Karena Indonesia butuh kekompakan malam ini. Oke, butuh kekompakan. Maksudnya kita semua harus kompak memberikan dukungan terbaik buat tim NAS di Qatar. Itu dia, makanya kamu juga pilihkan Maju Tak Gentar hadapi Qatar. Pas banget ya. Bung Ovan ya. Tapi Bung Ovan, bagaimana kemudian menilai pertemuan Indonesia berhadapan dengan Qatar pada malam hari ini? Cukupkah kemudian mulai dari hasil uji coba, kemudian hasil kualifikasi menjadi bekal untuk bisa berhadapan dengan Qatar? Ya, pertama seperti yang Puput sampaikan di awal tadi, bahwa ini tentu menjadi laga awal yang tidak ringan. Bahkan termasuk yang sangat berat buat kita. Ini adalah debut bagi kita. Pertama kali Indonesia bisa tampil di putaran final Piala Asia Under 23. Kemudian kita satu-satunya bahkan negara yang pertama kali tampil kali ini. Kemudian kita akan bermain menghadapi tuan rumah Qatar di depan publiknya sendiri. Yang kita juga tahu bahwa mereka baru-baru saja menjuarai level senior di Asia. Artinya ini akan menjadi motivasi bagi mereka untuk bermain all out menghadapi Indonesia. Mereka tentu tidak ingin kehilangan muka di depan publik sendiri. Menghadapi tim yang menjadi underdog dalam turnamen kali ini. Itu yang menjadi tantangan buat kita. Tapi dibalik itu semua seharusnya kita merujuk pada tema kita sore ini. Maju tak gendar menghadapi Qatar. Kita punya modal untuk bisa memberikan kejutan. Yang pertama kita sudah melakukan tisi lumayan 10 hari sampai 2 minggu di Dubai di Uni Amirak Arab. Yang iklim cuacanya persis sama dengan di Qatar. Kemudian yang kedua kita juga sudah melakukan uji coba dengan 2 negara kuat di timur tengah lainnya. Menghadapi tim Nas Arab Saudi under 23 kita hanya kalah tipis. Kemudian menghadapi Uni Amirak Arab kita bahkan bisa menang dengan 1-0. Nah modal ini harusnya menjadi rujukan bagi kita. Ketiga tambahan lainnya adalah kita juga diperkuat paling tidak tim yang diberangkatkan ke Qatar kali ini. Dihuni oleh 14 pemain senior Indonesia yang menghiasi tim yang bermain di Piala Asia Qatar beberapa waktu yang lalu. Dan menjadi tim yang mengalahkan Vietnam 2 kali atau bahkan 3 kali berturut-turut ini. Dan modal ini harusnya kita bisa manfaatkan. Nah hal lainnya adalah kalau kita merujuk pada grup A yang sedang kita tayangkan saat ini adalah kita sekali lagi ditempatkan sebagai tim underdog di grup A ini. Harusnya ini menjadi modal tambahan untuk membuat kita bisa bermain lepas. Kelebihan Qatar sebagai tuan rumah malam ini akan juga berimbas menjadi kelemahan bagi mereka. Apa itu? Ingat ini akan menjadi laga pembuka. Bermain di depan publik sendiri mereka dituntut untuk harus menang. Menang adalah wajib bagi mereka apalagi yang mereka hadapi tim yang dianggap paling lemah di grup ini yaitu Indonesia. Nah ini tentu akan menjadi beban bagi pemain-pemain Qatar apalagi mereka didominasi oleh pemain-pemain yang memang secara usia pengalaman juga tidak seperti pengalaman timnas kita. Kalau tadi saya mengungkapkan bahwa di timnas kita ada 14 pemain yang biasanya menghiasi timnas senior dikatakan hanya ada 2 atau 3 pemain senior yang diturunkan untuk bermain di under 23 ini. Baik, bicara mengenai beban Bang Ova. Dikatakan tadi kita memang statusnya underdog dalam kompetisi atau juga ajang kali ini. Sehingga kemudian diharapkan bisa bermain lepas, main all out. Kita berharap seperti itu. Tim-tim yang biasanya underdog tidak dijagokan. Tapi kemudian ini merupakan pertama kali bagi kita untuk bisa menembus putaran final Piala Asia U23. Belum lagi ada target mungkin yang dibebankan oleh Ko Sintayong yang ada hubungannya juga dengan kontraknya. Bagaimana kemudian target-target ini, beban-beban ini tidak menekan pasukan kita? Ya, betul. Saya sempat diajak ngopi-ngopi oleh Ketua Umum bersama 5 pengamat lainnya. Waktu itu antara lain Tommy Welly dan Justin Laksana kita diajak oleh Ketua Umum. Dan seperti yang Anda katakan tadi, salah satu target yang menjadi dasar apakah kontrak Sintayong diperpanjang setelah bulan Juni nanti adalah lolos atau tidaknya Indonesia di fase, dari fase grup di Piala Asia U23 ini. Artinya, 8 besar adalah target dari PSSI. Syaratnya adalah kita harus bisa minimal menempati peringkat kedua di grup A ini. Nah, kalau kita hitung-hitungnya seperti itu, sepertinya butuh kejutan untuk bisa berada di situ. Karena Australia dan Qatar praktis lawan yang sangat berat bagi kita, walaupun mungkin seharusnya Yordania bisa kita atasi nanti. Sekali lagi, Australia secara teknis kalau kita melakukan kalkulasi, agak berat untuk bisa kita atasi. Jadi, Qatar kita berharap kita bisa memberikan kejutan, tapi secara teknis juga memang Qatar kemudian motivasi yang berlebih sebagai tuan rumah, kemudian motivasi dari tim nasi senior mereka yang juara kemarin tentu akan ikut memberikan motivasi yang luar biasa di tim junior mereka kali ini. Sehingga, ya kita tidak boleh putus asa. Siapa sangka misalnya tadi malam, Liverpool di kandang sendiri bisa takut dari Crystal Palace. Begitu juga Arsenal dari Eston Villa yang menghambat peluang mereka untuk bisa merejuara. Bisa, Spokbola selalu menghadirkan kejutan. Dan mudah-mudahan kejutan itu datangnya bagi Indonesia. Baik, pasukan kita memang sudah lama ada di bawah asuan dari Ko Sinteyong. Artinya juga sudah mengerti bagaimana taktik, bagaimana ramuan racikan dari pelatih ini. Sehingga kemudian seharusnya bisa mewujudkan apa rencana Ko Sinteyong di lapangan. Saya sepakat banget, Salah satu kelebihan bagi tim nasi Indonesia adalah keberadaan Sinteyong. Sinteyong, pelatih yang sudah sangat mengenal tidak hanya internal tim kita. Baik itu di level senior kelompok umur usia 23 ini. Tapi Sinteyong sudah sangat menyelami satu demi satu pribadi dan karakter. Karena lamanya kebersamaan mereka. Lamanya kebersamaan mereka menjadi nilai plus di squad tim nasi Indonesia antara Sinteyong dan anak asuhannya. Kemudian Sinteyong juga pelatih dalam kondisi ini. Sinteyong juga adalah pelatih yang sudah sangat mengenal karakter permainan dari tim-tim asal Middle East atau Timur Tengah. Termasuk Qatar. Kita di Piala Asia Senior, kita sudah sering ketemu dengan Irak misalnya. Kita sudah uji coba dengan Arab Saudi misalnya. Sekarang dengan Uni Arab dan Malam ini Qatar. Artinya Sinteyong secara pemahaman sudah sangat mengenal bagaimana menghadapi tim-tim asal Timur Tengah termasuk Qatar. Kekuatan dari Qatar sendiri kalau menerbung Ovan apa? Ya seperti yang saya ucapkan di awal tadi Put. Mereka sebagai tuan rumah. Walaupun status sebagai tuan rumah di laga pembuka ini kerap menjadi momok ya. Tapi itu menjadi nilai plus bagi mereka. Mereka akan didukung oleh puluhan ribu pendukung fanatik mereka. Kemudian mereka baru saja menjuarai level tertinggi di Asia, di kelompok senior, di kandang mereka juga. Dan ini menjadi motivasi yang luar biasa tentunya bagi tim junior untuk bisa meraih prestasi yang sama dengan senior mereka. Kemudian posisi mereka yang memang sangat menggeliat persepakbulan Qatar setelah Piala Dunia atau sebelum Piala Dunia sangat menggeliat belakangan ini. Mereka mengambil semuanya, Piala Dunia di sana, Piala Asia di sana, Under-23 juga ini di sana. Dan atmosfer spakbulan di Qatar dari informasi yang saya dapatkan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Mereka menjelma menjadi salah satu raksasa di Middle East dan jangan salah dukungan finansial juga yang unlimited. Ini menjadi hal yang sangat membantu lainnya. Apapun sarana, fasilitas, bonus dan sebagainya itu semua lancar aman. Dan itu yang membuat mereka begitu mudah untuk juga melakukan naturalisasi terutama di level senior dalam beberapa tahun ini. Bicara mengenai suntikan, motivasi, moral ini ada hubungannya juga dengan bonus sudah disinggung tadi oleh Bung Ovan. Bonus bisa menjadi sebuah suntikan yang berarti bagi pasukan dari tuan rumah yaitu Qatar. Tapi kita juga punya suntikan tenaga terutama materi-materi pemain asing yang sudah diatrolisasi. Bagaimana ini bisa menjadi tambahan kekuatan untuk pasukan kita? Nanti kita akan membahas setelah juda berikut ini. Kami segera kembali.